Kita lanjutkan pelajaran kita tentang Dash Studio. Dalam pertemuan kali ini kita tidak akan membahas software Dash Studio, tetapi kita akan berkunjung ke situsnya Dash 3D. Silahkan Anda daftar dulu di sini dan login ya. Setelah daftar, silahkan Anda login. Nah, setelah Anda login, atau tanpa login pun Anda bisa scroll ke bawah ini. Di bagian bawah ini ada menu sell product. Kalau kita buka, di sini ada info, become a published artist, make money with Dash 3D, get 50% of net revenue, bonuses, royalty payout, and more. Jadi kita berpeluang menghasilkan dari Dash Studio ini. Baca di sini, lebih detailnya di bagian bawah ini. Bisa Anda baca. Bisa Anda baca sendiri. Tanpa login juga bisa Anda baca ini. Klik get started. Maka di sini, kita disuruh mengisi form pendaptaran. Upload minimum 3 gambar yang sudah kita kerjakan, yang sudah kita buat. Di sini kita diberi kesempatan untuk menggunakan berbagai software selain Dash Studio. Ini Anda bisa belajar sendiri dan Anda isi sendiri ya. Kemudian kalau kita kembali lagi ke bagian bawah dari footer daripada selesini, di sini juga ada menjadi affiliate program. Become a Dash 3D affiliate today. Di sini dijelaskan apa yang menjadi program utamanya. Bisa Anda baca di sini. Peluang-peluangnya di sini dijelaskan. Kemudian kalau kita klik join today, maka di sini kita disuruh daftar. Silahkan diisi. Dan setelah daftar, Anda harus verifikasi email. Nah di sebelah kanan ini dijelaskan, terima kasih telah tertarik menjadi partisipan dalam update program. Kebanyakan dari top affiliate menghasilkan $10.000 plus komisi per bulan. Wih, menarik kan ya? $10.000 per bulan. Terbayang punya penghasilan seperti ini. Nah inilah dua peluang untuk menghasilkan dari Dash 3D situs ini. Menjadi penjual daripada produk yang dibuat, konten-konten yang kita buat, kita upload ke situs ini. Dan jika terjual, kita mendapatkan hasil 50% dari penjualannya. Kemudian kita juga berpeluang menjadi update program. Nah inilah yang membuat saya tertarik setelah mempelajari situs ini. membuat saya lebih tertarik dan lebih serius untuk mempelajari penggunaan daripada Dash Studio ini. Dalam tutorial selanjutnya, kita akan belajar bagaimana membuat animasi sesungguhnya. Bagaimana membuat objek-objek. Saya lebih tertarik untuk membuat bukan untuk objek primitif ya, tapi untuk figur, karakter. Arahannya adalah membuat video atau minimal membuat karakter-karakter orang untuk bisa membuat komik atau untuk pelajaran atau untuk membuat bahan ajar. Banyak kepentingan membuat animasi di sini. Salah satunya saya pikirkan adalah seperti itu. Untuk membantu pembuatan bahan ajar, mau bahan ajar apapun bisa kita buat dari sini dengan membuat animasi sendiri. Daripada kita harus copy gambar dari Google Search, kita ambil gambar dari sana itu kadang-kadang memiliki copyright. Tapi dengan membuat gambar di sini, tentu itu akan lebih aman dari tuntutan copyright. Jika Anda tertarik dengan program-program yang disediakan, yang ditawarkan oleh Dash 3D, silakan Anda bergabung di sini, silakan Anda gunakan software-nya secara gratis, silakan Anda upload hasil-hasil karya Anda ke Dash 3D situs ini, dan silakan menjadi update program dari Dash 3D. Saya, Pitus Polikrapus Surung Simon Ulang, sampai di sini dulu tutorial ini. Sampai berjumpa lagi dalam tutorial selanjutnya dalam membuat animasi-animasi karakter Viguru.